Untuk bahan baku rujaknya, batang kelapa sama bahasa jawanya pondok. Oh, batang kelapa. Terima kasih telah menonton. Tadi kita udah rasa bahan-bahannya tuh ada terasa buah batok ya di gula merahnya. Terus, ini dari kelapa yang ini isi batok dalamnya ini yang muda dijadiin bahan rujaknya. Bahan dasarnya untuk bahan buku ya, diawali dengan buah, kalau bahasa enerjanya kawista. Kalau bahasa Aceh, buku, buku. Itu bahan baku batang kelapa sama bahasa jawanya pondok. Oh, batang kelapa. Berarti dicampur ya? Dicampur sama batangnya. Sebetulah kan kelapa rujak nguruh ini memang berdasarkan dari jeruk. Emang makanan orang Aceh? Cuman campurannya beda. Dulu kan dicampur sama cukah ataupun jeruk dipis, perasaan jeruk dipis. Jadi, ada kreatif, kita campur sama wabatok. Penambahan. Iya, iya, iya. Tapi memang rasanya enak, ajak kawan-kawan kemarin. Iya, bener. Tapi emang mantap kali rasanya. Unik, unik, unik. Nah, inilah. Masihnya, bulan dulu udah dikerok, setelah kita simpan, besok kita olah. Biar manis ya. Ya, siap soal. Coba kata. Bibi-bibi. Ada yang manis, ada yang langsung. Ada dua jenis. Ini manis. Ini sayang. Saya makan dulu. Oke, bang bang, makasih banyak ya. Oke, oke. Kampai, Kak. Warung ini tidak hanya menyajikan rujak ugroh yang terbuat dari batok kelapa saja. Tetapi, pada siang hari mereka akan menyajikan menu makan siang yang khas Aceh. Ada kuah blamong, ada kuah peliu, juga ada lobster yang dipadupadankan dengan mie instan, serta banyak menu lainnya. Teman-teman, pondok ini bisa menjadi salah satu destinasi teman-teman semua yang mampir ke Banda Aceh untuk mengunjungi pondok ini. Oke, teman-teman. See you. Dijamin asik. Terima kasih telah menonton!